hai oke teman-teman langsung aja ini enggak pakai intro introan ini kita langsung mau review produk terbaru speaker GMC speaker portable GMC ukurannya 6,5 in dan ini paling rekomendasi buat teman-teman yang mau berpergian kayak tour terus wisata kalau orang-orang Ziaro bisa pakai ini ini buat sebagai panggilan atau buat yang mau buku buat ngamen nyari praktis suaranya kenceng vokalnya juga besar nah ini GMC udah ngeluarin yang tipe ini ya kayak ini untuk tipenya temen-temen ya 881 F dan harganya di kisaran 800.000 sampai 900 ribuan nah untuk harga Surabaya pasti lebih mahal ya GMC itu kalau harga di Jakarta lebih murah GMC itu kalau mau murah banget ya temen-temen belinya di Jakarta tapi yaitu resikonya nah ini ukurannya 6,5 in dan dapat mic wirelessnya satu serta untuk spesifikasinya ini ya temen-temen ini ada warnanya cuma warna nggak bisa pilih sesuai stok yang ada di toko biru coklat hitam putih dan DC 5 volt 2 ampere frekuensi 50-20 Hz sampai 20 kilohertz daya keluaran RMS nya 150 Watt nanti kita cek di panduan detail detailnya AUX USB memory card remote radio layar digital mic nya dapat firing bisa baterai bisa gitar bisa Nah kalau masalah fitur sih ini udah lengkap banget ya Oke langsung aja kita unboxing Hai keat teman-teman ini untuk paket pembelian ya teman-teman udah disediain nih modelnya ya bahan kayu ini udah dilapisin seperti lapisan kulit semi sintetis ya keren ini bener-bener ini keren klasik untuk desainnya dan dapat ini rebat apa mikrofonnya seperti ini masih mikrofon lama model-model lama mic terus dapat kabel remote nah ini temen-temen ya sudah dapat tali ini temen-temen kalau mau digendong kan bisa pakai ini nanti ya ini nanti cara pasangnya saya kasih tahu dan kita cek spek yang ada di sini Hai daya 150 drift Twitter tiga in kali satu di empat Ohm 10 watt wopernya 6,5 in kali satu ini ini tenaga wopernya itu 30 watt tenaganya tapi power mesinnya di 150 frekuensi respon 40 ke 20 Bluetooth versi 3 ini ya cuma ini aja ya kalau untuk dipanduannya fitur sih banyak ini ya teman-teman ya fiturnya banyak banget Oke langsung aja Oke untuk desainnya seperti ini ya teman-teman ya jadi biar teman-teman tahu ini desainnya dan bagian sampingnya seperti ini ini keren lah keren banget ini desainnya klasik Nah ini bagian samping kiri ini tadi ukuran spekernya 6,5 in dan ini bukan jaring ya temen-temen ya kain ini bukan jaring kain tuh bisa-bisa begini tuh ini kain ya ini yang keren tuh ini ya temen-temen ya ini kayak model kulit tapi semi semi sintetis ya seperti itu kurang lebih seperti itulah yang ngerti bahan-bahan ya Nah untuk bagian belakangnya seperti ini lumayan rapi dan nggak tahu nih kalau udah kena air gampang copot apa enggak ya Nah ini bagian bawahnya hai 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 mantep nih ya Nah kita langsung ke bagian mesinnya nih yang tadi ya 3 in sama 6,5 in kita ke bagian mesinnya dulu Hai seperti ini ya temen-temen ya Hai nih cara ngidupinya dan nanti temen-temen pakai ini ini volume plus power on off jadi jadi satu ini treble untuk musik bass untuk musik dan ini ekonya temen-temen bisa atur disini ekonya dan nanti saya kasih tahu supaya suaranya bisa enak dan nggak feedback Hai serta ini ada mikvol mikvolnya disini dan ini volume untuk gitar dan temen-temen juga disediain satu lagi input mic kabel atau mic wireless dan gitar inputnya disini nih aux in untuk dari HP ke speaker langsung bisa dan ini usb memory card dan ini ngecasnya nanti temen-temen pakai ini ya ngecasnya ya pakai ini ngecasnya Hai ini udah TWS dan tecek modenya au indikator baterai udah ada ya jadi ini lebih bagus karena ada indikatornya radio ada bluetooth ini next play atau paus dan prip ini equalizer equalizer nya ada sebas Hai e-trap bass dan ef-met cuma ada dua nih bas terus satunya apa ini ya kita nggak tahu nih tapi nanti kita coba ya mana yang enak ini record teman-teman bisa record mic priority ada jadi mic priority ini fungsinya prioritas microphone jadi kalau ada musik masuk vokal masuk musiknya akan kalah ini bluetooth ini mungkin buat mode TWS nya nanti material yang disini bahannya plastik dan ini premium banget ya ini di desain rapi banget temen-temen ya ini rapi banget Oke nanti untuk cara pasang ini ya temen-temen ya cara pasang gantungannya atau talinya nanti temen-temen harus dibuka dulu nih bautnya buka dulu seperti ini bautnya nanti temen-temen masukin terus dibaut lagi ini sih udah udah premium banget lah ini udah ngejaga banget kualitasnya sampai sedetail ini ya ini kenapa dibikin baut seperti ini supaya temen-temen bisa kita lepas gantungannya atau talinya supaya gampang yang dan enggak mudah rusak kesini oke ya temen-temen ini untuk kualitas suaranya seperti ini nah ini kenapa saya ini mentok ya volumenya ya nanti kalau dikasih eko ya lebih besar suaranya ini kenapa bentar-bentar equalizer nya saya pakai bass ini kalau bukan yang bass seperti ini this 1222 23 this nah ini yang bukan bass ya equalizer keduanya bass this 122 hampir beda dikit satunya ngepass satunya agak-agak ke mid-height nah ini seperti ini seperti ini ya mic nya lumayan pokok nanti kalau dikasih eko begini nah ini akan lebih besar this this nah kalau dikasih eko jarak deket nggak bisa full ya ini kenapa saya ada di samping speaker sebelah sini karena menghindari bentrok ke tweet mid-rank nya yang ada di sini kalau saya ada di sebelah sini ini itu nanti feedbacknya kalau volume tinggi agak lumayan kenceng kalau kalau temen-temen nggak ngomong singgah ya tapi kalau udah ngomong nanti bunyi kayak barusan itu this oh cip-cip-cip-cip ini coba kita di samping sini this 122 nah jadi kayak narik terus ya cip-cip kayak gitu bedanya begitu itu cara akalinya begitu ya nah ini memang kalau temen-temen ada di atas speaker nya aman udah nggak nggak feedback dan memang ini spesial buat acara-acara buat dibawa-bawa kemana-mana dan ini eko nya seperti ini tis-tis-a nah nanti kalau mau bisa enak suara vokalnya treble mic-nya di jam 12 aja bass-bassnya di di mentokin jadi bisa enak dan ini lumayan peka lah untuk mikrofonnya lumayan peka dan ini kalau pakai mikrofon yang lain mungkin nanti lebih peka lagi suaranya di ati se-se-se nih jilainya enak banget jilainya tis-a-cik-cik nah ini delay repeat yang biasa dipakai untuk diampli-ampli karaoke kayak gitu ya nah ini kita coba pasang ininya dulu nih kita pasang nanti saya gendong kita udah tunggu ya ini 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton